. Buron kasus pengalihan hak tagih Bang Bali, Yoko Chandra, tiba di kantor Bares Krimpolri, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 30 Juli 2020 pukul 23.17 waktu Indonesia Barat. Dia datang ke kantor polisi tak lama setelah mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Yoko Chandra dijemput langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah segala proses penangkapan berjalan lancar, ujar Listio di lokasi. Yoko Chandra datang ke Mabes Polri dengan pengawalan ketat anggota polisi. Dia terlihat duduk di baris ketiga kendaraan SUV warna putih. Saat turun dari mobil, Yoko yang mengenakan rompi oren tidak berbicara sedikitpun kepada awak media. Yoko Chandra merupakan terdakwa kasus Sesi Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada tanggal 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Yoko. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata pada Oktober tahun 2008. Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali PK terhadap kasus Joko Kemah Kamah Agung. Pada tanggal 11 Juni tahun 2009, Majelis Peninjauan Kembali Ma menerima PK yang diajukan Jaksa. Majelis Hakim memfonis Joko dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko. Joko Candra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua, Nugini pada tanggal 10 Juni tahun 2009, sehari sebelum Ma mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko Candra sebagai buron. Belakangan, dia diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan.tempo.co. Jadi saya akan mengulangi, jadi alhamdulillah bahwa baru saja kami bergantik mendaftar di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap arah bidana atau buron kendaftar Joko Candra. Bagaimana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia khususnya terkait dengan masalah penegahan hukum sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap Saudara Joko Candra di manapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian memendutin diwimpin oleh saya selalu Kabupaten Baristim, Pak Tifopan, rekan-rekan dari Baristim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Maka kemudian kami mencari informasi tentang beradaan Tulekandia. Dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Buala Lumput. Oleh karena itu, kemudian Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses polis-polis. Dan hari ini memang sudah biasa, kita lakukan khususnya dengan rekan-rekan kepolisian BDRM. Komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi. Dan Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Buala Lumput. Di suatu tempat, dan kemudian kami sama tim segera berangkat ke Buala Lumput. Dan Alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan berjalan dengan lancar, proses sejuk berjalan dengan lancar, dan Alhamdulillah saat ini Saudara Jawa Janda bisa kita bawa kembali melalui jalur penerbangan via halit. Tentunya ini juga untuk menjawab pertanyaan publik tentang apa yang terjadi selamanya. Dan ini adalah komitmen dari kami kepolisian untuk terus kemudian melanjutkan proses penyelidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Tentunya kami tetap akan transparan, objektif untuk menjaga marwah dan institusi politik. Sedangkan proses untuk saudara Jawa Jawa Janda sendiri, tentunya ada proses di kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Namun di bagian di kepolisian, tentunya juga ada proses hukum tersendiri. Sekali lagi, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Republik Raja Malaysia, Dato Ring, Dato Hamid, yang telah membantu seluruh proses kegiatan penangkapan Jawa Jawa Janda sehingga bisa kita bawa kembali ke tanah air. Selanjutnya, kita akan terus melaksanakan proses penyelidikan dan penyelidikan secara tuntas untuk bisa kita bertanggung jawabkan kepada publik, kepada masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.